Halo Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan mengulas hasil pertandingan antara Sri JFC yang berejik coba melawan PSAD pada Sabtu 23 Desember 2017 Ini gol Gilang Ginarsa, hasil umpan atau asis dari striker baru kita, Manusir Zalilop Mari kita lihat bagaimana aksi Zalilop Zalilop pada sore hari ini memang tampil penuh semangat Beberapa kali gerakan-gerakannya mampu mengelabui pemain belakang PSAD Selanjutnya Giliran Zalilop yang membuat gol, hasil umpan dari Konanti Makan Ini gol Zalilop menunjukkan bagaimana kualitasnya memanfaatkan peluang sekecil apapun Selanjutnya gol Adam Alis Ini gol Adam Alis melalui tendangan dari luar kotak penalti Juga umpan dari Zalilop Umpan dari Zalilop Selanjutnya gol Yogy Rahardian Gol Yogy Rahardian Hasil kreasi dari Konanti Makan Kita lihat prosesnya Ini gol dari Yogy Rahardian Main asli Sumsel, binaan Sisa Mubah Yogy merupakan binaan dari Sisa Mubah Selanjutnya Giliran Zalilop yang kembali membuat gol Ya kita lihat prosesnya Dari ribun dari sepakan atau tendangan dari syuting dari Adam Alis Ya ini gol Zalilop Oke Selanjutnya Gol dari M.Robbie Ya M.Robbie Ini pun dari Kreasi dari Zalilop Ya kombinasi Zalilop dan Konanti Makan Ya berasal dari sepak pojok Yang dimanfaatkan dengan baik oleh M.Robbie Ya ini golnya Ya perlu diketahui dalam pertandingan ini Sri JFC menang dengan skor 10-0 atas PSAD Dan ini sekitar 6 gol dari 10 gol yang dihasilkan Sri JFC pada Sabtu sore Ya perlu diketahui dengan hasil ini ada beberapa epolasi yang dilakukan oleh pelatih Rahmat Darmawan Terutama soal transisi permainan Sri JFC dalam bertahan maupun menyerang Ataupun sebaliknya dari menyerang kemudian dalam posisi bertahan Jadi sebetulnya kita tinggal memaintain saja TES awal kita kan kemarin hanya 3 pemain saja yang kita butuh untuk dia naik ya Selebihnya rata-rata dia punya VO2 maxnya udah cukup